Nah setelah kalian menonton video materi tentang Ciri-ciri sebuah laporan hasil percobaan yang membedakan antara Karya tulis ilmiah ini dengan karya tulis ilmiah yang lain Baik itu laporan-laporan penelitian ataupun laporan hasil perjalanan Maka akan kita lanjutkan pada video berikut ini adalah Tentang kaedah kebahasaan tek laporan percobaan Oke kita akan bahas ini satu persatu apa saja kaedah kebahasaannya Artinya bahasa yang digunakan dalam sebuah tek laporan itu bagaimana seharusnya Mudah-mudahan pada materi-materi sebelumnya kalian bisa menyimpulkan Dan bisa menulis sebuah resumnya dari apa yang sudah saya sampaikan Tulis aja materi kita ya Jangan nulis judulnya Tapi apa isi yang saya sampaikan Kalian tinggal salin aja apa yang saya tulis di layangan saya itu Itulah resumannya ya Nah urayan materinya apa yang saya katakan apa yang saya sebutkan itu adalah urayannya Resumnya itu adalah tulisan yang saya tampilkan di dalam video saya itu Baik kita lanjutkan Apa kaedah bahasa sebuah tekst laporan? Oke ya Nah nantikan kalian akan menulis sebuah laporan hasil percobaan Yang tentunya sebelum ditulis laporan percobaannya Pasti apa yang kalian tulis itu adalah sesuatu yang kalian coba sendiri Kalau belum mencoba jangan menulis laporannya Nah itu namanya pelatihan Jadi kalian harus menentukan Apa yang mau kalian tulis Makanya dalam pelajaran ini Kalian akan dibagi dalam beberapa kelompok Sudah saya sampaikan di pendahuluan bahwa kalian silahkan untuk berbagi kelompok masing-masing Ada yang dua orang, ada yang tiga orang, maksimal empat orang Dua orang boleh Kalau satu orang itu namanya bukan berkelompok ya Jadi yang namanya berkelompok itu ya harus dua orang Sampai empat orang Kalau nya lima orang boleh lah pak Nah tidak boleh Kalau lima orang itu kelebihan doa Itu namanya bukan kelompok lagi Itu namanya bergerombol Gerombolan namanya Oke kita lanjutkan materinya ya Kaedah kebahasaan dalam tekst laporan Oke apa saja Yang pertama Kaedah kebahasaannya harus menggunakan sinonim dan antonim Nanti saya jelaskan Oke ya Nanti saya jelaskan pada video berikutnya Yang kedua Kaedah kebahasaan tekst laporan percobaan Harus menggunakan kata bilangan Oke Untuk apa kata bilangan itu nantinya Adalah untuk menyebutkan jumlah Berapa Bigi Berapa Liter Berapa mili Berapa panjang Dan lain-lain Selanjutnya Laporan Percobaan Harus menggunakan kalimat perintah Misalnya Aduklah Aduklah Sedihakan Campurkan Nah itu namanya kalimat perintah Nanti akan kita bahas pada video berikutnya Oke berikutnya Pasti Yang namanya Urayan Atau Bahasa itu Pasti menggunakan kata penghubung Oke Kata penghubung apa saja Banyak jenis kata penghubung Yang nantinya akan bisa digunakan Dalam menulis sebuah Tekst laporan Supaya Kalimatnya Efektif Supaya kalimatnya Logis Supaya kalimatnya Nyambung Maka dihubung Hubungkanlah dengan Kata penghubung Yang istilah lainnya disebut dengan Konjungsi Apa Kata penghubung yang digunakan Nanti akan kita Bahas pada video berikutnya Ya Oke Nanti ini akan kita bahas Pada video berikutnya Oke Demikian ya Dan kita akhiri dulu Sampai disini Barangkali Ada yang mau ditanyakan Silahkan Komen Di Kolom Komentar Video ini Atau langsung chat Ke WA saya Oke semuanya ya Jadi siapkan Dari sekarang Kalian siapkan Kelompok Untuk Menguji Sesuatu Yaitu Misalnya Listrik dari pohon Selamat menikmati Selamat menikmati